Intro Polorimandar TV, media informatif pembangunan daerah Intro Antusias warga memadati Pantai Banuasendana untuk menyaksikan star, Lomba Sande Etape G7, yakni dari Pantai Banuasendana menuju Pantai Bangka Emajene. Rute Etape G7 merupakan rute terbilang ekstrim oleh para pasande. Berdasarkan dari pengalaman lomba sebelumnya, dalam rute ini angin senantiasa berhembus kencang di perairan Rangasmajene. Peluang untuk rusak atau patahnya layar juga sering dijumpai. Tepat pukul 7 lawat 40 menit, peserta Lomba Etape G7 dilepas resmi oleh Cahamat Sendana. 36 perahu membentangkan layar menuju lepas pantai. Para sawi sande bekerja tim untuk meraih posisi terdepan, perahu tunas mekar. Terlihat mengambil posisi terdepan di awal star, namun tidak mampu mempertahankan posisinya hingga finis di urutan 30. Pukul 11.45 siang, Pandara Nabala Nipa berhasil menyelesaikan Etape dengan posisi pertama, Isosol Mandala Bintang Timur di posisi kedua, dan Cahaya Mandar di posisi ketiga. Turut hadir menyaksikan finis Etape 7 kali ini, Bupati Bolewali Mandar Haji Andi Ibrahim Masdar, beserta perwakilan pemerintah Kabupaten Majene, Wakil Bupati Aris Munandar. Dalam wawancara bersama AIM, Bupati Bolewali Mandar menjelaskan, visi kedepan untuk dua kebudayaan, yakni sande dan kuda patudu, untuk pemanfaatan terintegrasi melalui berbagai sektor. Kita yang membuat kita jangan sampai kita ini orang sulbar melupakan ini sande tiap tahun harus kita lakukan, karena inilah satu-satu hiburannya masyarakat Mandar yang ada di Sulawesi Barat ini, karena hanya satu yang ada dua yang harus kita lestarikan untuk khusus budaya, yaitu sande dan kuda patudu. Mudah-mudahan ini ke depan lebih bisa dikembangkan lagi, dan lebih bisa dimeriahkan lagi, dan saya berterima kasih kepada sponsor utama kita, Bang Sulawesi Bar, Cabang Bolewali Mandar, dan terima kasih kepada Komimpo Bolewali Mandar, agar semoga liputan-liputannya nanti dipikirkan sesuatu ini untuk kita tayangkan terus setiap ada tamu yang datang, ini hanya ke depannya harus dimatangkan lagi. Di kesempatan yang sama, Wakil Bupati Majene Aris Munandar menyampaikan, apresiasi kesungguhan untuk memperhatikan melestarikan budaya masyarakat Mandar di Sulawesi Barat. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Bolewali Mandar atas event yang dilaksanakan. Beliau adalah yang merintis kegiatan ini, sehingga betul-betul menurut kami ini adalah salah satu upaya yang sangat baik, positif, dalam rangka menjaga, melestarikan warisan dari kita, terkhusus warisan sande ini. Sande ini adalah salah satu ikon dari Sulawesi Barat, sehingga apa yang dilaksanakan program Bapak Bupati Bolewali Mandar ini sangat bagus. sehingga kami berharap dengan adanya sande ini tentu saja memotivasi warga kita Sulawesi Barat untuk melestarikan budaya kita ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, kami berdoa event-event yang ke depan yang akan dilaksanakan Bapak Bupati Bolewali Mandar ini luar biasa dan insya Allah kami akan super juga dari pemerintah Kabupaten Majene. Tim Warta Kominfo SP, Bulewali Mandar Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah